Kita beralih ke informasi lain pemirsa, sebagai upaya untuk mencegah banjir, pemerintah desa Pondok Dalem Semboro dan Muspika dibantu anggota Unifradar 515 Kostra Tanggul mengadakan Giat Karya Bakti membersihkan drainase yang telah mengalami pendangkalan sehingga sering menyebabkan banjir bila hujan teras turun. Diawali dengan apel dan doa bersama yang dipimpin oleh Dan Post Ramil 082431 Semboro, Peltu Suryohadi. Kegiatan kerja bakti membersihkan drainase dilaksanakan secara gotong royong bersama pemerintah desa Pondok Dalem, Muspika Semboro dan warga setempat yang juga dibantu oleh Satpol PP. Partisipasi dari anggota Unifradar 515 Ugrata Payuda Kostra Tanggul pun juga sangat membantu proses normalisasi saluran di samping jalan sumber ayu dusun catian desa Pondok Dalem ini. Saluran sepanjang 2 km yang tersembut oleh sampah, batu, dan tanah ini sudah bertahun-tahun tidak pernah dinormalisasi. Akibatnya jika hujan turun, selokan tersebut tidak mampu menampung air hujan hingga mengakibatkan banjir. Oh sering pak, kalau hujan pak banjir pak, apalagi selokannya ini nggak pernah dibersihkan, nggak pernah dirapikan, airnya itu kan mampet pak. Jadi jalannya ini bisa nanti longsor, jalan sudah bagus dibetulin sama pak bupati, nanti jadi longsor, sedangkan kita sebagai warga harus menjaga jalan kan pak. Sumar Yono Kades Pondok Dalem menyampaikan permohonan maaf sekaligus apresiasi kepada warga yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan krainase. Kalau musim hujan pak, sebetulnya itu selalu terjadi yang seperti demikian. Jadi sebetulnya itu kalau musim hujan mengadakan normalisasi yang seperti ini. Nah kalau air ini nanti tidak dilewatkan di selokannya, yang jelas aspal ini nanti akan pecah pak, karena selalu kalau musim, kalau nanti sudah hujan, air itu lewatnya di pinggir aspal. Jadi aspal ini kalau selalu kena air itu nanti akan terjadi rusak pak. Dari Sumboro, Sugito Jumbersatu TV melaporkan.